Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid. Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi teman-teman ya. Itu adalah skrip dari Gamepad Simulator X. Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Udah aku cantumin, di bawah itu kan ada skrip, sebelahnya ada link teman-teman ya. Silahkan kalian klik dulu linknya supaya kalian diarahin ke alaman selanjutnya teman-teman ya. Baru setelah itu kalian tinggal copy semuanya teman-teman ya. Tinggal kalian paste di Arceus kalian teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini tuh, apa namanya, Roblox-nya itu udah beda teman-teman ya. Bukan Roblox yang kayak biasanya teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan di kiri ini ada gambar kudanya ini teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang belum punya Roblox-nya yang kayak gini teman-teman, silahkan kalian bisa kunjungi ke playlist teman-teman ya. Playlist itu ada di channel Skysdroid teman-teman ya. Silahkan kalian klik dulu playlistnya. Caranya itu kalian klik dulu channel Skysdroid-nya. Diklik dulu channelnya, nantikan disitu ada branda, ada community, ada playlist. Silahkan kalian klik playlist teman-teman ya. Nah disitu tinggal kalian tonton aja tutorial terbarunya. Jadi kalau misalnya kalian tonton tutorial terbarunya itu beda versi sama yang kalian download. Itu nggak apa-apa teman-teman ya, sama aja. Terus kalau misalnya kalian pas download itu nggak ada mediafire-nya itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Karena itu yang terbarunya gitu teman-teman ya. Jadi itu aja setelah kalian punya aplikasinya seperti ini. Ini kalian bisa gunain pakai akun kalian yang sama yang di Roblox normal teman-teman ya. Itu sama. Jadi kalian tenang aja. Pakai ini tetap sama teman-teman ya. Jadi gitu aja kalau misalnya kalian udah kebuka kayak gini. Tinggal kalian bisa buka gini yang gambar kudanya teman-teman ya. Terus kalian bisa masuk ke bagian eksekutor kayak gini. Nah eksekutor lagi teman-teman. Nah kalian bisa masuk ke sini nih. Nah ini tinggal kalian paste gini yang tadi di deskripsi teman-teman ya. Jadi kalian klik dulu. Nanti kan diarahin kalimat selanjutnya itu. Nggak perlu kalian download atau kalian install. Nggak perlu teman-teman ya. Cukup di copy paste kayak gini teman-teman ya. Kalau udah tinggal selesai. Nah ini kalian tinggal klik execute atau yang execute yang clipboard teman-teman ya. Tergantung dari punya kalian. Bisa aja pake yang mana. Karena punya aku pake execute udah bisa teman-teman ya. Jadi cukup di execute aja teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya kalian yang nggak bisa jalani scriptnya itu nggak tau kenapa teman-teman ya. Karena HP itu macem-macem jenisnya. Ada yang 64 bit. Ada yang 32 bit. Dan lain sebagainya teman-teman. Itu kurang paham. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak bisa pake yang ini. Bisa pake script lainnya teman-teman ya. Yang udah aku share juga teman-teman ya. Kalian bisa cek aja disitu ada video-video lainnya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Tinggal kalian silang kalau udah. Tinggal kalian bisa naikin. Nah ini. Ini kalau misalnya ini punya mobile teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bedain yang punya PC atau punya mobile. Itu di bagian sininya ada yang ini toggle teman-teman ya. Buat menghilangin teman-teman ya. Untuk hilangin gini. Untuk hilangin newenya. Kalau kalian udah buka gini. Silahkan kalian bisa pilih aja disini. Ada farming ada lain-lain ya. Nah ini teman-teman ya. Mungkin sebelumnya disini aku bakal TP dulu ke sana teman-teman ya. Ke area-nya teman-teman ya gini. Ke alien forest biasanya sih. Kalau aku di alien forest teman-teman ya. Untuk paham ya. Tinggal TP dulu aja ke alien forest kayak gini. Ini alien forest kayak gini teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah kalau udah sampai di alien forest teman-teman ya. Tinggal kalian. Ini mohon maaf kalau kameranya kurang bagus teman-teman ya. Rapih kayak gitu. Nah tinggal kalian kesini. Nah ini ada copy discordnya ya. Buat teman-teman yang mau join ke discordnya gitu teman-teman ya. Silahkan kalian bisa join kesana. Nah disini ada fps boost juga ada teman-teman ya. Disitu buat rejoin. Cari server kecil juga ada lower server. Cuma gak tau bener apa enggak teman-teman ya. Server hope juga ada. Buat pindah-pindah server teman-teman ya. Nah disitu ada buat hilangin juga GU-nya. Dan dibawahnya ada RTX graphic teman-teman ya. Mungkin RTX grafiknya aku bakal coba di akhir aja. Gak tau ini kalau di mobile bisa apa enggak teman-teman ya. Mungkin aku bakal liatinnya di akhir aja gitu teman-teman ya. Takutnya apa namanya DC teman-teman ya. Nah disini ada farming teman-teman ya. Farmingnya kalian jangan lupa milih dulu tipenya. Tipe normal misalnya gini. Nah ini kalau misalnya kalian gak mau farming chest. Chest gak usah dipilih chestnya teman-teman ya. Terus langsung pilih yang paling bawah sendiri. Arena teman-teman ya. Atau area teman-teman ya. Jadi tinggal pilih sesuai yang kalian mau. Dimana karena aku mau di alien forest. Tinggal pilih alien forest kayak gini teman-teman ya. Bener gak? Nah bener nih teman-teman ya. Udah alien forest. Kayak gitu. Nah terus kalau kalian mau apa namanya remove efeknya. Efek yang reward-rewardnya itu yang koin-koinnya atau apanya teman-teman ya. Gak tau nanti bakal aku coba contohin juga teman-teman ya. Nah langsung aja kalian klik gini. Auto collectnya jangan lupa di on-in teman-teman ya. Auto loot backnya jangan lupa di on-in juga supaya dapet teman-teman ya. Nah disini ada auto apa namanya unlock gate teman-teman ya. Kalau misalnya kalian yang masih levelnya di bawah. Mungkin bisa langsung next-next gitu teman-teman ya. Cuma kurang paham juga. Karena ya gak perlu juga teman-teman ya gitu. Nah ini langsung aja diaktifin gini. Auto farm tinggal kalian hilangin. Nah kalian bisa lihat disini teman-teman ya. Nah gitu. Ini udah langsung jalan teman-teman ya. Nah itu jangan lupa juga kalian masuk ke sini teman-teman ya. Nah ke yang bagian sebentar teman-teman ya. Ini kalau di mobil agak lupa. Nah gini teman-teman ya yang gambar keranjang itu. Tinggal kalian masuk yang gambar api-api gini. Jangan lupa aktifin yang gini-gininya juga. Triple coin sama triple damage-nya. Supaya kalian dapetnya lebih banyak teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya kalian liat-liatnya agak lag. Karena deviceku kurang gitu bagus teman-teman ya. Nah gini kalian bisa lihat teman-teman ya. Untuk auto farmnya gitu. Terus misalnya kalian ngelag kalian bisa aktifin yang tadi di depan. Terus juga mungkin disini off-in dulu teman-teman ya. Mungkin aku bakal coba hilangin pake yang disini. Remove yang efek teman-teman ya. Remove efek. Nah ini aku hilangin teman-teman ya. Coba. Terbakal di on-nya lagi gini. Kayak gini teman-teman ya. Nah itu ya mungkin yang efek-efek yang tadi kan berlebihan banget teman-teman ya. Tapi ya masih muncul juga teman-teman ya. Tapi ya lumayan ya. Mungkin lebih mengurangi teman-teman ya. Kalau kelihatannya sih dari kelihatan dan rasanya. Kayaknya udah ter-minimalis teman-teman ya. Lumayan ya udah lumayan gak gitu ngelag teman-teman ya. 50, 54, 55 teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja. Ini tapi kalau misalnya HP kalian yang cukup bagus. Pasti harusnya kalian lebih lancar lagi. Mungkin disini sambil jalan-jalan. Supaya kalian bisa lihat. Gak gitu ngelag. Tapi teman-teman ya gak gitu ngelag. Masih cukup lancar nih. Kalian bisa lihat aja teman-teman ya. Lumayan. Nah gini teman-teman ya. Dan untuk dapatnya cukup lumayan juga teman-teman ya. Nah ini mungkin yang lainnya. Disini ada X dan ada MISC teman-teman ya. MISC ini untuk speed. Cuma ya kalau speed aku gak pernah jarang gunain teman-teman ya. Nah disini X. X mungkin aku bakal open X sekarang teman-teman ya. Mungkin disini aku off-in dulu gini. Supaya gak gitu nabrak-nabrak teman-teman ya. Gak gitu ngelag. Karena device-nya parah. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat-lihatnya lebih detail. Kalian bisa kunjungi aja di channel sketch gaming teman-teman ya. Itu yang pakai PC. Aku main pakai PC. Jadi kalau kalian nanya sketch gaming sama sketch delete itu sama. Gak orangnya sama teman-teman ya. Itu sama. Punya aku channelnya dua-duanya. Cuma ini yang versi mobile-nya itu yang versi PC-nya. Kalian bisa tonton di sana. Buat lihat-lihat di sana teman-teman ya. Gitu. Nah ini mungkin disini aku bakal pilih dulu X-nya teman-teman. Nah gini. Nah ini udah cukup bagus teman-teman ya. Jadi X yang mudah dibaca dan juga mudah dicari buat pengguna mobile. Ini kalau misalnya. Buat aku yang pengguna mobile yang awam gitu kan sambil main game kayak gini. Ini salah satu yang mudah dicari dan mudah didapatkan teman-teman ya. Ini kayak gini. UI-nya bagus teman-teman ya. Nah ini kalau kalian udah pilih gini tinggal kalian on-in. Nah ini mohon maaf teman-teman ya. Nah itu udah bisa kebuka. Mohon maaf kalau aku gak bisa contoh-contohin yang lain. Kayak misalnya pake pad yang banyak. Atau gak pake. Apa namanya. Open triple X. Karena aku ini mainnya di mobile. Jadi. Takutnya kelihatan nanti namanya. Nanti kena report teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau liat yang pake triple X. Atau gak yang pake X banyak. Kalian bisa kunjungi di channel Skis Gaming teman-teman ya. Itu khusus PC. Tapi teman-teman ya. Itu cuma ada beberapa script yang bisa di mobile juga. Jadi kurang lebih gini teman-teman ya. Gini nih. Nah gini ya. Karena kalau triple X itu bisa dipake kalau misalnya kalian punya game pasnya teman-teman ya. Nah gini untuk kebuka-buka gitu teman-teman ya. Nah gitu udah bisa teman-teman ya. Cuma kalau saran aku pas kalian open-open X ini. Kalian itu di depan X-nya teman-teman ya. Takutnya ada orang report. Cuma karena ini aku lagi di private server. Jadi ya aman aja teman-teman. Gini. Tinggal off-in lagi. Nah kalian bisa buka di sini teman-teman ya. Itu udah dapet tuh beberapa teman-teman ya. Nah gini. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Jangan lupa juga kalian aktifin gini. Di keranjang sini kan ada yang sini nih teman-teman ya. Nah super lucky sama ultra lucky-nya kalian on-in juga supaya dapetnya lebih bagus teman-teman ya. Kurang lebih gitu mungkin di sini langsung aja. Nah gini ya teman-teman ya. Autofarm lagi. Nah gini. Nah mungkin kalian bisa lihat ini teman-teman ya sambil jalan-jalan gitu kan. Mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit. Kalian bisa lihat aja di kanan sini. Apa namanya? Coin ya teman-teman ya. Udah 90. Ya mungkin yang juta-nya aja teman-teman ya. 255 teman-teman ya. 256. 200. Ya cukup cepet teman-teman ya. Karena ini udah langsung ambil lootback-nya. Karena kan kita dapet ininya lebih banyak dari yang lootback-nya teman-teman ya. Bukan dari yang apa namanya? Yang coin-coin ya. Cuma sayangnya aja di sini belum ada yang langsung yang can-nya ini candy-can-nya dulu. Nggak prioritas teman-teman ya. Jadi random gitu. Gini teman-teman ya. Dan juga kayaknya satu-satu nggak bisa langsung yang terlalu barbar gitu. Kayak yang di PC teman-teman ya. Cuma ya jadi nggak ngelag. Ini kalian bisa lihat udah 274 tadi 250-an teman-teman ya. Cukup lumayan dapetnya 20. Aku cuma pake 4 pet aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau punya pet yang kayak punya kukuk kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masih pemula belum punya pet-pet banyak teman-teman ya. Belum punya apa namanya gemes banyak itu teman-teman. Silahkan kalian bisa auto farm dulu pake pet yang biasa. Terus kalian bisa thread in aja teman-teman ya di apa namanya discordnya pet simnya langsung teman-teman ya. Bisa kunjungi kesana terus kalian jual-jual pet kalian. Terus nanti kan dapet gemes teman-teman ya. Baru kalian bisa beli buat yang kayak gini teman-teman ya. Karena kalau kalian yang nggak punya apa namanya. Mintical Hunter itu akan agak susah untuk dapetin yang kayak gini teman-teman ya. Pet kayak gini. Jadi silahkan kalian thread-thread aja. Supaya dapet apa namanya gemes. Baru kalian tinggal beli teman-teman ya pake gemes. Jadi guna lebih gitu aja teman-teman ya. Ini udah lancar banget. Kalian bisa lihat sendiri aja teman-teman ya. Tuh dan juga ini nggak gitu ngelag udah sekitar 10 menit teman-teman ya. Nah ini nggak gitu ngelag tuh. Ya walaupun agak ngelag karena ini device-nya teman-teman ya. Sambil record pula jadi agak ngelag. Jadi kalau misalnya kalian yang device-nya lebih bagus pastinya lebih lancar teman-teman ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like. Dan buat teman-teman yang nggak suka sama videonya bisa di-dislike. Terus buat teman-teman yang mau nanya-nanya bisa tuliskan di kolom komentar. Atau join ke discord teman-teman ya. Discordnya Skase Gaming. Jadi sama aja teman-teman ya. Silahkan kalau kalian yang mobile bisa ambil roll mobile di discord Skase Gaming teman-teman ya. Supaya lebih mudah kalau misalnya kalian nanya-nanya gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skase Droid teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian player PC jangan lupa kunjungi juga di channel Skase Gaming teman-teman ya. Ada di deskripsi udah aku cantumin teman-teman. Gitu aja teman-teman ya. Thank you. See you next time. Bye-bye.